PSSI menatap dengan serius kasus pungutan liar, Pungli, yang kabarnya tengah terjadi di Wasit Liga 1 2023-2024. Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan mencoba menyelidiki dengan serius. Isu Pungli Wasit dikabarkan terjadi saat proses seleksi untuk memimpin pertandingan di Liga 1 2023-2024 pada 15-16 Juni 2023. Pungli itu dilakukan untuk meloloskan Wasit yang tidak lulus dalam ujian. Menurut Saffi Orsocer, ini menjadi masalah besar yang harus diselesaikan oleh PSSI. Bahkan, PSSI harus segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelesaikan kasus tersebut. Citra buruk Wasit ini tentu saja akan merusak PSSI. Terlebih saat ini publik sedang memberikan kepercayaan penuh kepada PSSI di bawah komando Erik Thohir. Ketua Komite Wasit PSSI harus melakukan evaluasi segera atas buruknya kinerja Wasit sekaligus melaporkan kepada Ketua Umum PSSI. Kasus Pungli dalam seleksi Wasit harus dituntaskan secepatnya. Wibawa Ketua Umum PSSI dipertaruhkan bila terjadi pembiaran, kata Koordinator Saffi Orsocer, Akmal Marhali. Seleksi Wasit sejatinya dipimpin langsung dua instruktur dari Jepang yakni Yoshimi Ogawa dan Toshiyugi Nagi hasil kerjasama dengan Japan Football Association, JFA. Tapi, untuk teknis di lapangan peran lebih banyak diberikan kepada instruktur lokal yang dipimpin Purwanto sebagai Koordinator dengan anggota Alil Rinego, Jajat Subrajat, Agus Haryono, Rizwanda, Ayi Daud Dahiri, Fahrizal, Kahar, Dab Nurwahid. Dalam proses seleksi ada sejumlah oknum yang memintakan uang dalam jumlah tertentu sebagai ongkos agar bisa dikatrol untuk lolos. Tes sendiri terdiri dari tiga kategori yakni tes fisik, bobot nilai 60, tes law of the games, LOTG, bobot nilai 20, dan tes video, bobot nilai 20. Dari hasil tes LOTG, ada lima wasit Liga 1 yang mendapat nilai sempurna 100, bobot nilai 20. Sementara untuk asisten wasit Liga 1 ada tujuh yang mendapat nilai sempurna. Tes LOTG wasit Liga 2 ada tiga yang nilai sempurna dan dua asisten wasit yang dapat nilai 100. Mengenai kejadian itu, anggota eksko PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara. Arya mengatakan bahwa jika terbukti bersalah, maka wasit tersebut akan dibawa ke pihak kepolisian. Kejadian ini tentu saja sangat disayangkan apabila benar terjadi. Pasalnya, PSSI sudah menaikkan gaji wasit sebesar 20 juta rupiah per bulan.